Senang, ya bisa perlu juga serat nikah, jadi kita mau ikut-ikut kayaknya. Kalau mengikuti pernikahan masalah ini, kami cukup bahagia dan senang. Banyak-banyak, terima kasih juga. Ya bahagia sih, ya ada deg-degan juga, ya gimana ya. Itulah ungkapan kegembiraan beberapa pasangan mempelai seusai mengikuti resepsi nikah masal di Istora Senayan, Rabu 28 Januari 2015. Sejak hari ini, mereka dinyatakan sah dan memiliki dokumen pernikahan. Kebahagiaan serupa juga dirasakan ribuan pasangan lain yang mengikuti acara ini. Tepatnya ada 5.115 pasangan pengantin yang mengikuti resepsi nikah masal tersebut. Sebelum memasuki ruang pernikahan, mereka diarak lebih dahulu menggunakan panser. Ketua Panitia Nikah Masal, YW Junardi, menyebut acara serupa sudah digelar 8 kali sejak 2001 lalu. Pernikahan masal ini bertujuan agar pasangan kurang mampu yang sudah berkeluarga sejak lama mendapatkan buku nikah. Di mana kita membantu masyarakat-masyarakat prasjahtera itu yang pada saat ini sudah berkeluarga, beranak cucu. Tapi karena berbagai alasan, mereka sebetulnya tidak mempunyai identitas apa-apa. Mereka mungkin tidak punya KTP, mereka juga tidak menikah secara resmi sehingga tidak punya surat kawin. Dengan demikian anaknya tidak punya surat lahir. Mereka sebenarnya sudah menikah secara agama, namun karena keterbatasan ekonomi dan alasan lain, pernikahan mereka tidak tercatat di kantor catatan sipil. Akibatnya mereka tidak memiliki surat nikah dan dokumen kependudukan lainnya. Dengan mengikuti nikah masal, mereka mendapatkan surat nikah resmi dari kantor catatan sipil. Terima kasih telah menonton!